Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Apa kabarnya kalian hari ini mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya, amin ya robbal alamin. Seperti biasa nih Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Nah untuk itu usahakan kalian tonton video ini sampai habis. Kepergian Rangga Azov di sinetron BHSI, membuat semua pemain sekaligus fans BHSI menjadi ikut sedih. Bukan tanpa sebab, sejak hadirnya Rangga Azov di BHSI selain membuat warna baru, sekaligus juga menaikkan rating sinetron tersebut. Sepertinya, kepergian Rangga Azov selain memberikan kesedihan, ternyata juga membuat alur cerita dari BHSI tidak masuk akal. Yang dimana, dulunya Fajar berperan sebagai kakak dari Nana, sampai Rangga Azov keluar masih belum terbongkar. Nah, dan kabarnya, BHSI sangat membutuhkan sosok Rangga Azov untuk kembali bergabung. Karena, akibat keluarnya Rangga Azov di sinetron BHSI, membuat alur cerita dari BHSI dipotong. Maka dari itu, banyak fans yang heran, atas kepergian Rangga Azov yang tidak masuk akal, padahal masih belum terbongkar. Sepertinya, Rangga Azov kalau segera tidak kembali ke sinetron BHSI. Mungkin sinetron tersebut akan segera ditamatkan. Karena, kepergian Rangga Azov membuat kehilangan setengah dari alur cerita dari sinetron BHSI. Bagaimana menurut kalian, tentang ulasan video kali ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, untuk mendapatkan berita terbaru dari channel ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.